Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, itu akan menyenangkan Gusti Allah. Itu hal-hal yang kita menyenangkan masih tempiling ya iso. Kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama, tapi tidak paham. Gusti Allah, ini repot. Terus persoalannya, coba sampai gali ya, persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam. Itu tidak ada kaitannya beras dengan Gusti Allah. Kalau saya kira politisi-politisi, beras hubungannya dengan rakyat. Wakil rakyat, bicara ngalor hidul, kalau ada yang nyangkut rakyat belas hubungannya. Ini sama dengan bicara soal Islam, kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah belas. Luka mu itu berislam untuk apa sebetulnya? Beragama itu untuk apa? Beragama kalau ditanya semua orang Islam mengatakan untuk mencari ribut Allah. Itu dalam bahasa kasarnya untuk menyenangkan Allah. Saya sudah seringkali cerita ketika haji, saya pernah bersama kawan dari Jakarta. Ini belum saya cerita ini, tak cerita ini. Ada kawan dari Jakarta itu pulang ke Pondoan dari Masjidil Haram. Itu keringatnya sak jagung-jagung. Tangannya biru-biru, bajunya robek-robek. Tapi dia senang ketawa-ketawa. Gusti, berhasil Gusti. Kenapa? Saya berhasil mencium hajar asfalt Gusti. Wah, nanti saya beritahu kiatnya bagaimana. Mencium hajar asfalt yang gampang. Saya belum mengatakan, ya dia sudah mulai memperagakan. Jadi mulai rukun yaman, tempelkan dada itu. Saya tempelkan dada saya tadi. Robbana, Adina, Widunia, Asang. Jadi tidak ada yang biasa, bisa menyelundup di sini, enggak bisa. Karena saya pepet. Dari rukun yaman, cerit. Pukun hajar asfalt. Hajar asfalt semelilah di depan mata. Wah, ini dia yang saya hidam-hidamkan lama ini. Baru akan saya cium, ada orang Turki. Mau nyuruh-nyuruh, seikut gelasar. Gitu. Dari sini orang India juga, gitu. Oh, itu dah keluar. Sudah. Luka orang Indonesia sudah melek-melek. Sudah terlalu asar. Masya Allah, guys. Alhamdulillah. Wangi, guys. Hajar asfalt itu. Adina, adina, dia mesti wangi untuk minyaknya. Saya bilang, astagfirullah. 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 Dari sampaian ini mencium hajar asfalt ini untuk menyenangkan Gusti Allah. Atau untuk menyenangkan dirimu sendiri. Saya tanya gitu. Sekejap dia pelung-pelung. Untuk kaget. Ada pertanyaan begitu. Kamu ini yang menyenangkan Gusti Allah apa untuk menyenangkan awakmu? Dewi. Tapi kemudian. Gengsinya kemarin. Ya tentu saja. Untuk menyenangkan Allah. Mencari lidah Allah. Wadah begitu. Ya lucu sampai ini itu. Kalau mau menyenangkan Gusti Allah, kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Tidak usah Gusti Allah. Kamu mau menyenangkan saya? Anakku kamu sikuti. Ya tak jual tos das gue. Lagi bulan mencium hajar asfalt itu paling duur hukumnya sunnah. Nyigot itu haram. Haram. Nyigot saudara sendiri. Ini orang kapil. Ya tidak mau mau kaji kok kapil. Ini orang kapil kok bisa melibunik Saudi. Mikir. Paling tinggi ngambung hajar asfalt itu hukumnya sunnah. Bagaimana kamu mencari kesunaan dengan keharaman. Ini orang kapil. Korupsi di sini sedekah. La ilaha illallah. Ini kan gak kenal Gusti Allah. Makanya kalau sampai buka kitab-kitab itu. Merasa dudur. Mesti. Kawitan kewajiban kita itu adalah mengenal Gusti Allah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.